Kita ke kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan ibu lima anak di Nia Selatan, Sumatera Utara yang berujung damai. Kedua pihak setuju penyelesaian masalah dilakukan secara kekeluargaan. Erlina Zebuah sempat menangis histeris di kantor Kejaksaan Negeri Nia Selatan saat mengingat kelima anaknya yang masih di bawah umur terpaksa berpisah jika ia masuk penjara. Erlina sebelumnya jadi tersangka kasus dugaan penganiayaan yang dilaporkan tetangganya. Kajati dan Kapolus Sumatera Utara memediasi dan berakhir damai. Alhamdulillah sudah tercapai perdamaian antara si korban dan si korban. Dan masalahnya akan kita selesaikan secara kekeluargaan. Kemudian masalahnya keluarga tersangka ada lima orang anak itu sudah diserahkan kepada Pak Pakil Bupati dan Ketua DPRJ. Dan akan ada penyelesaian masalah keselahan juga akan diselesaikan secara kekeluargaan. Terima kasih telah menonton!